Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta sinetron Tajwi Cinta Jumpa lagi bersama dengan Mimin Seperti biasa Mimin akan menceritakan tentang alur dari cerita sinetron Tajwi Cinta Yang pastinya semakin seru dan membuat kita semua penasaran Di video kali ini Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron Tajwi Cinta Untuk episode nanti sore Sekaligus Mimin akan memberikan sedikit prediksi untuk episode yang akan datang Dimana nantinya Farah yang akan terus berusaha untuk merebut kanon dari Alina Sementara itu Ilham akan bertindak tegas terhadap Farah Jika Farah masih terus melakukan hal itu Ilham akan membawa permasalahan ini dengan jalur hukum ya kawan-kawan Nah kira-kira bagaimanakah kisah selengkapnya? Tonton video ini sampai dengan selesai Seperti yang telah kita ketahui Bahwa saat ini Ilham dan juga Alina telah resmi mengadopsi kanon Dari sebuah panti asuhan ya kawan-kawan Meskipun itu Farah nampaknya masih belum terima Dengan kenyataan bahwa Alina dan juga Ilham mengadopsi anaknya Dulu Farah menitipkan kanon ke panti asuhan Yang dikarenakan setelah bercerai Dengan Ilham Dari juga meninggalkan Farah ya kawan-kawan Oleh karena hal itu Farah pun mengalami hari-hari yang sangat buruk Dan hidupnya sangat susah Sehingga untuk membeli susu saja Farah tidak bisa Oleh karena hal itu Farah akhirnya menitipkan kanon di panti asuhan Berbanding terbalik dengan Ilham Setelah Ilham berpisah dari Farah Ilham mendapatkan istri yang sangat baik Cantik dan juga Ini perekonomian Ilham sudah mapan ya kawan-kawan Ilham juga memiliki keluarga yang sangat harmonis Dan juga bahagia Oleh karena hal itu Farah kini benar-benar ingin menghancurkan kebahagiaan Ilham Untuk kedua kalinya Farah ingin menggantikan posisi Alina di dalam hati Ilham Yang tentunya itu sangat tidak mungkin ya kawan-kawan Karena pada saat Ilham menikah Farah Ilham juga tidak mencintai Farah Sama sekali Sehingga Ilham tidak akan pernah berpaling dari Alina kepada Farah Untuk melancarkan aksinya Farah Terus menerus memenantu kanon dan juga Alina Di episode sebelumnya Farah juga ikut ke Jakarta Hanya demi untuk bisa memantau anaknya ya kawan-kawan Farah sepertinya masih tidak terima jika Ilham memiliki kehidupan yang lebih baik daripada dirinya Begitu pula karena Farah sangat mencintai Ilham Sehingga bagaimanapun caranya Farah pasti akan berusaha untuk merebut kanon dan juga Ilham dari Alina Adegan kemudian berganti dimana saat itu ketika Alina sedang pergi bersama dengan Mama Nadia dan juga Kanon Farah selalu ada saja bisa menemukan keberadaan Alina ya kawan-kawan Karena memang Farah selalu mengintai dan mengikuti Alina Nah sebelum lanjut video kali ini Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Setiap hari Mimin akan mengupdate informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron Tajwi Cinta Mimin juga menyarankan kepada teman semua agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai Agar tidak terjadi kesalahpahaman diantara kita Ya seperti yang kita lihat pada foto ini dimana pada saat itu ketika Alina, Kanon dan juga Nadia sedang bermain kejar-kejaran ya kawan-kawan Saat itu Farah benar-benar mengawasi mereka Farah mengatakan dalam hatinya bahwa Kamu tidak usah terlalu senang dulu Alina karena aku tidak akan pernah menyerah untuk merebut kembali anakku dan juga Mas Ilham Orang yang paling aku cintai Saat ini memang hubungan Ilham dan juga Alina sedang baik-baik saja ya kawan-kawan Karena tidak ada isu orang ketiga namun nantinya Farah Pasti akan melakukan berbagai macam hal untuk membuat hubungan rumah tangga Alina dan juga Ilham hancur berantakan Namun sebelum itu terjadi Ilham pasti akan tinggal diam ya kawan-kawan Ilham pasti akan tegas untuk memperingatkan Farah agar Farah tidak mengganggu keluarganya lagi Ilham memang sudah sangat kecewa dengan Farah Dan bahkan mungkin orang yang paling tidak Ilham inginkan atau ditemui adalah Farah Karena Farah pernah menghancurkan kehidupan Ilham Tegas kepada Farah mengatakan bahwa jika Farah masih terus seperti ini Mengintai keluarganya dan berniat untuk menghancurkan keluarganya Maka Ilham tidak akan segan-segan untuk melaporkan Farah ke kantor polisi Untuk permasalahan hak asu Ilham Ilham sudah legal untuk menjadi ayah adopsi dari Kanon Ya kali ini tidak ada semudah itu ya kawan-kawan bagi Farah Untuk menghancurkan kehidupan Ilham Karena Ilham sudah memiliki pengalaman pada saat dulu bertemu dengan Farah Ilham tahu bahwa Farah adalah orang yang sangat licik Dan tentunya Ilham tidak akan mau dijebak oleh Farah lagi ya kawan-kawan Apalagi Alina juga sangat percaya kepada Ilham dan sangat mencintai Ilham Tentunya itu akan menjadi pertarungan yang sangat menarik ya kawan-kawan Bagi Alina, Ilham dan juga Farah Jika nanti Farah tidak berhasil untuk merebut Kanon dan Ilham dari Farah Alina pasti akan melakukan berbagai macam cara untuk bisa mewujudkan Namun semua cara yang akan Farah lakukan akan berujung sia-sia ya kawan-kawan Wah 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 menarik nih pasti akan banyak sekali drama-drama yang akan tersaji ya kawan-kawan Antara Alina, Farah dan juga Ilham Namun semoga saja apapun itu permasalahannya Alina dan Ilham akan mampu untuk melewati bersama-sama ya kawan-kawan Karena janji Ilham kepada Alina apapun permasalahannya akan mereka hadapi bersama-sama Bahwa makanya nih jangan sampai kelewatan untuk terus saksikan sinetron Tajwi Cinta Yang akan tayang setiap hari pukul 17.00 hanya di SCTV Nah Mimin rasa cukup sampai disini Mimin memberikan informasi seputar alur dari cerita sinetron Tajwi Cinta Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai Bila ada kesalahan Mimin mohon maaf Mimin pamit undur diri Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih